Halo Cat Lovers, apa kabar? Bagaimana kondisi kamu dan anabul kamu? Semoga sehat selalu ya, amin Oh iya, kamu suka bakso nggak Cat Lovers? Pernah nggak kamu berikan bakso ke kucing kamu? Eh, tapi bukan bakso kuah, bakso Bandung, bakso Malang, apalagi bakso Cilok Tapi bakso ala Dewa Langga Cobain deh ke kucing kamu, pasti mereka suka Saya kasih tau cara buatnya di video ini ya Tonton video ini sampai habis Langsung aja guys, saya kasih tau caranya ya Yang pertama, siapin dulu nih bahannya Ada dry food, dry foodnya ini merek apa aja yang ada di rumah kamu Lalu dada ayam yang sudah direbus dan dihaluskan Dada ayamnya ini yang tanpa tulang dan juga tanpa kulit ya guys Selanjutnya, yaitu bahan yang ketiga adalah air Airnya ini harus air yang sudah dimasak atau air matang guys Kalau bahannya sudah lengkap, selanjutnya yaitu alat-alatnya Alatnya ini yang kamu perlukan adalah blender dan juga timbangan Cara yang pertama yaitu timbang dulu bahan-bahannya guys Timbangannya nggak bisa sembarangan ya Ada rumusnya, biar porsinya pas, teksturnya pas, dan nutrisinya pas juga dong Pada video ini saya menggunakan dada ayam dengan berat 150 gram Lalu rumus untuk menghitung dry foodnya yaitu 20% dari berat ayam Jadi karena berat ayam saya 150 gram, maka dry foodnya beratnya adalah 20% dari 150 gram Sama dengan 30 gram dry food Selanjutnya yaitu cara menghitung berat airnya guys Berat airnya yaitu Berat ayam dibagi 2 ditambah berat dry food Sama dengan jumlah air Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di deskripsi ya guys Langkah selanjutnya yaitu Blender dry food sampai halus guys Sampai teksturnya menjadi seperti bubuk Selanjutnya yaitu Masukkan bahan yang lainnya Yaitu ayam dan juga air yang sudah ditimbang Kemudian blender menjadi satu sampai lembut dan juga halus guys Blender sampai bahannya menjadi mengental ya guys Jika teksturnya sudah seperti ini Berarti sudah siap kamu bentuk guys Tapi jangan lupa Sebelum kamu bentuk adonannya Jangan lupa cuci tangan kamu dulu ya guys Sebelum kamu bentuk adonan yang sudah jadi di blender Kamu pindahkan dulu ke wadah Untuk mempermudah membentuk baksonya guys Sekarang udah bisa kamu bentuk deh guys Ingat bentuk baksonya kecil-kecil ya Supaya dapat termakan oleh kucingnya Jadi deh guys, mudah kan? Sekarang kamu bisa nih Bikin sendiri bakso ala Dewa Rangga Untuk kucing kesayangan kamu Jangan lupa untuk selalu berikan vitamin dari Dewa Rangga Ketri Untuk meningkatkan nafsu makan kucing kamu Kunjungi Dewa Rangga.net sekarang juga Sampai jumpa lagi di next video ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax